Jalan tol Cipularang, Jawa Barat kembali memakan korban jiwa. Dan kali ini tabrakan terjadi beruntun dan melibatkan tiga kendaraan besar. Akibat kecelakaan ini, dua pengembudi truk meninggal dunia di lokasi kejadian. Demi menahan laju penyebaran pandemi COVID-19, razia pemakaian masker masih terus digalakan. Namun lagi-lagi masih mengalami perlawanan. Iya, salah satunya di Menteng, Jakarta Pusat, pemirsa ada seorang pengendara motor yang sampai adu mulut, bahkan hampir baku hantam dengan petugas yang razia. Nah, berikutnya kita ke segmen Food Challenge. Kali ini ada video kiriman dari Iman Ugas ya, Dil ya? Iya, selamat ya Iman ya. Video kamu ini berhasil terpilih untuk ditayangkan kali ini. Tapi ngomong-ngomong ya, Zaya, selama Food Challenge ini digelar, banyak banget nih pemirsa yang mengirimin liputan tentang bakso. Ya, wajar banget, Dil. Bakso favorit kita semua bukan? Kamu suka, aku juga suka, semua juga suka. Ini memang makanan yang paling digemari di Indonesia. Nah, kali ini ada bakso kuningan yang cara masaknya ini berbeda banget dari bakso kebanyakan, Dil. Oh iya, gimana tuh ya bedanya ya? Langsung aja kita simak kali ya, berikut dibuatannya. Selamat pagi pemirsa, ini kita sambil sarapan dulu ya. Kalau tadi ada bakso, ini kita mau bahas soal ini nih, asinan nih, yang favorit semua orang juga. Jadi ini memang sempat rame banget di media sosial, antriannya panjang banget. Bahkan ada yang ngantri dari sebelum subuh, Dil. Wah, pantasan ya pagi-pagi gini ada asinan. Tapi itu ngomong-ngomong ngantri asinan atau musis kami, Zizah sebenarnya? Nah, tapi nggak tahu juga nih, nanti kita mau lihat aja nih, ada Lydia Wijaya dan juga Budi Cilman yang akan membuktikan langsung seperti apa asinan yang antriannya sampai viral banget, Dil. Dan mereka berdua itu ngantri dari pagi juga. Kita dari dini hari, dari jam 2, jam 3 gitu, Zah. Nah, untuk pastinya kita lihat aja dulu. Tapi kalau misalnya yang mau antri nih, ingat protokol kesehatan ya. Kembali lagi di redaksi Pager Pekang, terinspirasi dari sebuah tayangan berita televisi, seorang warga Sukoharjo sukses membuat sepeda dari kayu mahoni bekas. Iya, dibanding dengan sepeda kayu lainnya, jadi sepeda ini diklaim lebih nyaman digunakan karena sadelnya terbuat dari karet. Dira, kamu mau tanya, kamu tahu dong Stadion GBK ya? Eh, Glora Bung Karno kan yang ada di Senayan itu kan, Zah. Ya, tahu lah, aku kan sering banget lari di sana. Tapi katanya nih ya, Zah, di sana itu ada arena baru, namanya arena khusus main sepatu roda. Nah, itu yang mau aku ngomongin. Jadi di arena sepatu roda ini, pemirsa ini bisa jadi alternatif baru buat pemirsa yang ingin melalui raga di kawasan Stadion Glora Bung Karno. Jadi nggak cuma buat lari doang di sana ya. Wah, itu setuju banget sih aku, Zah. Karena arena sepatu roda ini juga katanya nih, bernuansa futuristik gitu ya. Terus katanya tuh ada instalasi seninya juga. Bahkan katanya kece banget ya, Zah ya, buat foto-foto selfie-selfie gitu katanya ya. Nah, tapi kamu baru tahu kabarnya doang nih. Biar lebih lengkapnya, kita langsung lihat aja liputannya berikutnya. Nah, Reza dan juga pemirsa ini menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Bendera Merah Putih Raksasa ini dibentangkan di puncak bukit kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Pembentangan bendera berukuran 30x5 meter ini juga menjadi simbol semangat. Pembukaan kembali semua wisata di Probolinggo yang dikelola oleh pemerintah. Nah, Reza yang namanya perayaan 17-an itu kan dari tahun ke tahun itu khas banget dengan yang namanya keramaian lomba. Tapi kayaknya gara-gara pandemi nih, lomba 17-an semacam itu kayaknya nggak bisa dilakuin ya di tahun ini ya, Zah. Eh, senang aja, Dila. Ini emang sih kalau misalnya lomba 17-an yang berkromon, rame-rame, masih dilarang. Tapi, ini ada alternatifnya, yaitu lomba secara virtual. Nah, kalau penasaran seperti apa, langsung kita lihat nih liputannya dari Clarissa Radia dan Budi Ciawa. Nah, yang berikutnya masih seputar perayaan kemerdekaan nih, Pemirsa. Jadi, karena memang kangen menggaru pacara bendera sekelompok siswa SD di Kelaten, Jawa Tengah, sukses menciptakan 6 buah robot petugas upacara pengibaran bendera merah putih. Waduh, anak SD udah jago buat robot, 6 robot lagi. Wah, kalian keren. Kreatif banget nih pokoknya. Dan lewat pembuatan robot pengibar bendera ini, para siswa ini diakini bisa memaknai kemerdekaan RI dengan cara yang berbeda. Oh, dan mengabadikan momen sebelum bunganya rontong. Nah, Niza, penyakit diabetes atau penyakit gula ini kan sebenarnya dilarang banget ya untuk namanya makan ataupun minuman yang manis-manisnya nggak sih, Zah? Eh, Adil, benar. Nanti kadar gulanya bisa naik, bahaya banget. Nah, tapi di Irak nih ada pabrik yang memproduksi manisan alami yang justru dapat dikonsumsi siapapun termasuk penderita diabetes. Kenapa bisa begitu? Dikut informasinya. Ilmuwan di Tiongkok mengklaim menemukan jejak virus corona pada frozen food atau makanan beku yang berasal dari Brazil dan juga Ecuador. Namun WHO mengatakan belum ada pembuktian adanya orang yang terinfeksi akibat temuan itu. Ya, pemirsa jasad bos ekspedisi pelayaran yang ditembak di depan kantornya di Kelapa Gading, Jumat sore, disemayamkan di rumah duka di penjaringan usai diotopsi. Sementara itu polisi masih mendalami motif di balik penembakan ini. Jumat kemarin, tim gabungan menggeledah kantor korban untuk mencari petunjuk lainnya. Mengaku kepepet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang Kuli Bangunan Tega mengambil telepon genggam rekan sesama Kuli Bangunan. Ya, sementara di Mataram, Nusa Tenggara Barat, polisi mengamankan mahasiswa Tega membunuh pacar. Lantaran meminta pertahun jawaban untuk dinikahi. Simak liputannya dalam Kriminal 24 jam. Seekor ular jenis piton diamankan petugas Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran di Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Saat ditemukan, ular yang baru saja berganti kulit ini sedang bersembunyi di antara tanaman hias rumah warga. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tapi sekali lagi ini kami ingetin untuk ikut tantangan food challenge bagi pemirsa yang hobi makan-makan dan juga buat video ya, Dil? Iya, benar banget. Dan untuk informasi lengkapnya langsung aja kunjungin laman Instagram di Redaksi Pagi 7. Jadi kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.